Assalamualaikum teman-teman, hari ini kita mau bikin ide kado untuk hari guru atau untuk adik Bisa juga diberikan untuk besti kalian loh Ini aku pakai 2 jenis coklat yang sama, kalian bisa ganti sesuai dengan keinginan, bisa sesuai dengan budget juga Kemudian aku siapkan kardus bekas dan kardus gulungan kain seperti ini bisa juga diganti dengan kardus tisu, ada kertas emas, lem tembak dan cutter Ada juga coklat seperti ini, ini 1 topes 20 ribu, kemudian ada kertas sampul, spidol, bunga spon dan pita 1 meteran Langkah pertama aku ukur dulu gulungan kardusnya sesuai dengan snacknya, kemudian dipotong dengan menggunakan cutter Karena disini ada 2 jenis snack, jadi aku potong 2 ukuran ya Setelah itu, kita buat alasnya dari kardus bekas, kita gunting juga sesuai dengan ukuran, tapi dilebihkan seperti ini ya Jadi 2 Lalu kita lapisi alas kardusnya ini dengan menggunakan kertas emas Ini aku pakai lem tembak ya Aku pakai kertas emasnya warna emas dan warna merah, karena sesuai dengan warna dari snacknya itu Setelah kita lapisi jadi seperti ini, yang merah juga kita lapis Sekarang kita tempelkan tabung dari kardusnya ke atas kertas emas dengan menggunakan lem tembak Nah seperti ini, di dalamnya ini nanti bisa juga kalian isi dengan kado untuk guru atau kado untuk adik atau kado untuk besti kalian ya Kemudian kita tempelkan snacknya satu persatu mengelilingi tabungnya Ini aku gunakan lem tembak untuk menempelkannya, tapi jika kalian punya double tape, kalian bisa juga menempelkan snacknya dengan menggunakan double tape Nah disini kalian bisa tempatkan kadonya Setelah itu, kita ambil kardus lagi, kita bentuk lingkaran untuk menutupi bagian atas Kita berikan lem, tapi lemnya jangan full ya Kita sisakan sedikit nanti untuk mengambil kadonya Untuk menandainya, aku tancapkan tusuk sate di atasnya Lalu kita tempelkan coklat yang sudah kita siapkan tadi Mengelilingi lingkarannya seperti ini untuk menutup Supaya kardusnya tidak kelihatan Jika kalian tidak punya coklat ini, bisa diganti dengan permen ya Supaya lebih cantik lagi, diselah-selahnya aku tempelkan bunga spon Next, kita percantik lagi dengan memberikan pita di bagian tengah dari snacknya seperti ini Aku buat pitanya dengan cara melipat seperti ini ya Kemudian ditarik di bagian tengah Setelah kita rapikan Sekarang kita tempelkan dengan menggunakan lem tembak Oh iya, bagian bawah kita rapikan juga ya Sekarang kita buat kartu ucapannya dari kertas sampul yang tadi Ini aku bentuk bintang Kemudian kita tulis selamat hari guru Lalu kita tempelkan di atas tusuk satenya Nah selesai, ini dia hasilnya Sekarang kita akan buat model kedua ya Masih sama seperti tadi, kita tempelkan snacknya mengelilingi kardusnya Tempelkan lagi kardus bula di atasnya Sisakan sedikit Kemudian ditandai dengan tusuk satenya Sekarang kita akan buat model lain Kita buat bunganya dulu mengelilingi lingkarannya ya Kita rapikan juga snack di bagian bawah ini Supaya terlihat lebih rapi dan cantik Nah sekarang kita tempelkan coklatnya di tengah-tengah bunga Lalu kita buat juga kartu ucapannya Kartu ucapannya ini menyesuaikan ya Jika kalian ingin memberikannya untuk adik atau teman kalian Bisa diganti ucapannya bukan selamat hari guru Tapi bisa disesuaikan dengan keinginan kalian Misal untuk adik kalian bisa tulis Aku sayang adik Atau misal untuk teman kalian yang sedang berulang tahun Bisa ditulis selamat ulang tahun bestiku Pokoknya disesuaikan saja ya Kartu ucapannya fleksibel kok Kali ini aku buat bentuk bunga Masih aku tulisi selamat hari guru Kemudian kita tempelkan di tusuk sate Atau di stick di atasnya seperti ini Oh iya lupa di bagian tengah Jangan lupa diberikan pita ya Kali ini aku berikan pita merah sesuai dengan kartu ucapannya Kalau yang ini aku tali dengan metode biasa seperti ini Terserah kalian nanti mau pakai cara yang mana Yang menurut kalian lebih mudah dan lebih cantik ya Nah ini dia Sudah selesai hadiah untuk hari guru Untuk adik atau untuk besti Mudah sekali kan bisa kalian buat sendiri di rumah Terima kasih ya sudah menyaksikan video nabata sampai akhir Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax